Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar perpen Joya Besaksen dan Cinta Brian Kembali lagi bersama Bang Mimin yang gantengnya kelewatan ini Kali ini Mimin akan membaikan antara hubungan Joya Besaksen dan Cinta Brian Yang dimana Aditya Joni setelah move on dari Joya Besaksen Langkah Cinta Brian akan mencintai sepenuhnya seperti Aditya Joni Tapi sebelum lanjut ke videonya yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan video video terbaru dari channel ini Terima kasih tonton videonya sampai selesai ya guys Industri tanah air memang selalu up top dead menghadirkan sinetron terbaru Mulai dari grand filmreng hingga kehidupan sehari-hari Semua berhasil demikian menjadi sinetron terbaru Sinetron buku harian serang setelah resmi dirilis Sebagai pasangan utama artis Cinta Brian dan Joya Besaksen Berhasil memaknawarkan cim istri suami istri yang apik Dan sedikit penonton yang membawa suasana lantara acting keduanya di layar kaca Terlebih Cinta Laki-Laki berdarah Bali Inggris ini begitu pas Memerankan sosok suami yang dingin bernama Dewa Kehadiran Cinta Brian dalam rana hiburan Indonesia memang mencuri perhatian perasaannya Yang rupawan yang bakat acting dapat baik juga namanya mudah melambung Ingin berkenal jauh dengan cinta Brian pemeran Dewa di sinetron buku harian serang istri Simak deretan fakta menariknya berikut ini Suasi dengan namanya sinetron harian Seorang istri berbicara tentang kehidupan seputar rumah tangga konflik Dan di kaliku sepasang suami istri tentu menjadi pembahasan dalam sinetron ini Aditya Johnny dikabarkan patah hati usai kendasai hubungan dengan Joya Besaksen Hal ini membuat adik Amar Johnny ini jarang muncul di layar televisi Dan memilih istirahat dari dunia sinetron Ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 Seperti saat ini Aditya fokus pada salah satu kegiatan pembantuan konten vlog bersama kakak tertuanya Yaitu Amar Johnny dan juga sang kakak ifarnya Iris Bella Sementara itu sang mantan kekasih Joya Besaksen melakukan karirnya di sinetron Dengan membintang ibu keharian serang istri Yang tayang DCTP bersama cinta Brian bermain satu sinetron Membuat Joya dan Brian dikabarkan tengah dekat dengan terlibat cinta lokasi Joya pun dikabarkan berlibat ke Brian pas saya putus dari Aditya Johnny Aduh, enggak lah aku sama cinta Brian tetap fan Kayaknya semua orang tahu tapi enggak apa-apa semua orang terhadap Arti yang kita mainkan dan perankan sampai ke hati penonton Kayaknya untuk menjadi ke cemistri kembali lagi untuk menjadi friendship Supaya kita membawa itu kedua sinetron Aku sama Brian selalu ngobrol dan saring-saring jagalah ujar Joya Besaksen Kedekatan Joya dan Brian ini disebut juga sebagai pemicu kendasannya hubungan Joya Besaksen dan Aditya Mengapa? Hal ini cinta Brian justru memperhasilkan masyarakat penikmat sinetron Untuk menilai kedekatan dengan Joya Besaksen Dengan caranya berlancana di set hara dengan rajin orang itu sih Dan salah satunya komunikasi kita ngobrol waktu lebaran kemarin ke rumah Joya sampai lumayan gak malam Apa aja diobrolin masa sinetron karena yang di depannya Intimate privasi kita masing-masing ungkap cinta Brian Oh iya kemarin datang ke rumah Kebetulan tahun ini rumah aku open house lebaran ketiga mereka datang Rame-rame beda aja ngumpul di luar Shooting beda aja kita bisa lepas dari beban di luar shooting kita harapkan tambah Joya Besaksen Namun kita sepertinya Aditya Joni sudah mupon dari sudah tidak bersedih lagi Aditya Joni juga dikabarkan mulai berani mengagumi sosok wanita lain Sendiriana Miskela Salah satu pemeran utama dari sinetron dari jendela SMB yang juga tayang DCTP Aduh skip gak usah bahas tentang matan deh Lagian sendirian masih di bawah umur aku gak berani komentar Uzar Joya Besaksen Sebagai info Aditya dan sendiriana memang sempat bertemu dan bermain dalam sinetron yang sama Dari sinilah pendekalan mereka berawal mereka berapa sebagai adik dan kakak Dari situlah hubungan adik Mereka berlanjut hingga kini dan hanya sebatas kakak dan adik Dan sendiriana sendiri mendengar hal tersebut mengagaskan kalau ada miskomestion Dan selama ini menghubungkan dengan Aditya hanya sebatas kakak dan adik saja Ini kayaknya miskion deh aku lihat instagram dirinya Aditya juga suka kepada Padahal aku sama kak Aditya seperti kayak adik kakak jadi orang pada miskion deh Tanda sendirinya miskela Sebagai info Aditya dan sendiriana memang sempat bertemu dan bermain dalam sinetron yang sama Dari sinilah perkenalkan mereka berawal mereka berperan sebagai adik dan kakak Dari situlah hubungan mereka berlanjut hingga kini dan hanya sebatas kakak dan adik Kalau berhubungan gak tapi kita punya hubungan baik ah itu ada biasa Tapi orang-orang mungkin terus lebih mikirin dia gak bermaksud Kesitu aku suka Youtubenya dan ini apa sih Epo banget dan apa yang terjadi pemain anak kecil yang disukai kak Aditya Seperti adik kakak semoga aja bisa dimengerti tanda sendirian miskela Aduh aku lupa aku ngasih anak kecil banget waktu di SKS Pemainnya dewasa semua dan aku sanggup pakai semuanya kak Aditya baik dia dan ramah Kalau ganteng dan cantik semua orang ganteng dan cantik kok mungkas sindirana miskela Nah guys video terbaru dari channel ini semoga menjadi manfaat bagi kalian semua Dan kita doakan juga semoga Joy Abad Saksen dan Cinta Brian tidak diambil oleh El Rumi ya guys Kan saya Bang Mimin mau tanya nih Pantes mana El Rumi atau Cinta Brian yang memiliki kekasih Aditya Johnny Silahkan komen di kolom komentar ya guys Dan mari kita doakan juga semoga buku harian Alur ceritanya semakin baik dan semakin sehat ya guys Dan mari kita doakan juga semoga Joy Abad Saksen dan Cinta Brian berjodoh di dunia nyata Dan kita doakan juga semoga yang menonton video ini sampai selesai Pembin doakan semoga panjang umur rizkinya berlimpah dan diberi kesehatan Amin amin ya robbal amin Nah segitu dulu Ulasan atau bahas Aditya Johnny telah move on dari Joy Abad Saksen Wih Cinta Brian bisa singkat langsung Joy Abad Saksen Kalau Aditya Johnny telah move on dari Joy Abad Saksen Nah segitu dulu kayaknya ya guys dari Bang Mimin Semoga diberi kesehatan ya guys Amin amin ya robbal amin Saya unurkan diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh